Halo teman-teman semua Kembali lagi di channel di bawah Nah pada kesempatan kali ini Itu saya akan membuat video Mengenai bagaimana cara kita Itu melihat Kesehatan toko kita Atau yang lebih spesifiknya Itu teman-teman bagaimana sih cara kita Sebagai penjual Itu melihat Poin penalti kita Karena beberapa teman-teman yang lain Itu ada yang nanya ke teman-teman Itu cara kita ngecek Poin penalti itu bagaimana Dan bagaimana cara kita Untuk mengetahui Kapan berakhir Dari poin penalti Yang kita dapat itu Oke teman-teman mungkin langsung saja Pertama kita tentunya buka Aplikasi Shopee Setelah itu teman-teman bisa Klik icon saya yang ada Bawah kanan Setelah itu klik Toko saya yang ada pojok kiri atas Nah setelah itu teman-teman Teman-teman bisa langsung cari Di Fitur performa toko ini Yang ada kayak kotak-kotak Ke atas dengan background Itu yang warna merah Itu teman-teman Performa toko Setelah itu disini ada Ada tiga tampilan Ada pilihan toko Performa toko Dan kesehatan toko Nah dalam mengecek Poin penalti itu Kita klik di kesehatan toko teman-teman Nah disini pun akan terlihat Berapa tingkat Poin penalti kita Dan performa toko kita Dan ini teman-teman Di toko saya Kami itu dapet 5 poin penalti Oke bisa klik Dan disini nanti teman-teman bisa klik Di poin penalti itu Dan nanti disini bakal Ada Penjelasan poin penalti itu Kenapa teman-teman bisa Ngapur oleh poin penalti gitu Seperti ini Kita bisa klik Kalau teman-teman mau lihat Itu bisa klik Nah Itu udah Penjabaran Bagaimana kita Pemukai poin penalti Selanjutnya kapan sih Berakhir poin penalti Poin penalti akan berakhir Di bawah Nomor itu teman-teman Nah poin penalti ada 5 Di bawah itu ada keterangan Tanggal 9 bulan Nah itulah Poin penalti itu Kapan Perjalanan Kapan akan berakhir Kebetulan Di toko kami itu Berjalannya di bulan 10 Tanggal 3 Karena poin penalti itu Lebih dari 1 Jadi Itu keterangannya berakhir itu Di bulan 1 Tanggal 1 teman-teman Nah kebetulan sekarang ini Tanggal 29 Jadi kurang lebih itu lagi 3 hari Di hari nanti Di tanggal 2 Performa toko atau poin penalti Akan menjadi 0 Nah itu sih teman-teman Menurut cara kita Melihat poin penalti Dan Teman-teman Tanya apa sih Efek dari penalti Yang kita dapat Itu otomatis Performa kita Sedikit menurun Teman-teman Karena Shopee itu akan Memprioritasin Toko-toko yang Memang Tanpa poin penalti Jadi Toko kita Sedikit Tidak terlihat Di customer Cuman Masih bisa dicari Oleh customer kita Gitu Jadi Shopee itu Sistemnya itu Mendahulukan Performa toko yang 0 Performa toko yang 0 Maksud saya itu Tanpa poin penalti Karena itu kan Kesehatannya masih bagus Itu Estimasi pengirimannya Cepat mereka Gitu Itu sih teman-teman Mungkin Harapan Saya Semoga nanti Teman-teman itu Gak dapat poin penalti Gitu Mungkin dari itu Harus Lebih Rajin mengirim Paket Atau Pesan Tepat waktu Gitu Ya baik Mungkin sekian Itu penyebaran Dari Saya Kurang lebih Mohon maaf Teman-teman Dan apabila Ada yang Saya kurang Mengerti Atau Kurang Penjelasan Nanti teman-teman Bisa Bantu tambahkan Di kolom komentar Karena saya Mengetahui Pengetahuan saya Juga Gak terlalu Luas Masalah ini Gitu Mungkin sekian Teman-teman Dan Pelutup saya Jangan lupa Di subscribe Like dan share Semoga nanti Saya lebih rajin Untuk membuat Video Untuk kedepannya Baik Mungkin sekian Teman-teman See you next time